Amin Amin Semoga berkat Amin Setelah kita Muter-muter hampir 1 jam Karena memang Ini daerah pelosok Dan kesalahan kami juga Yang kami tanyakan ini Desa Tlogosari Yang sebenarnya malah Desa Trogosari Bebet kanan Bebet kanan Ya, terus Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah Trogosari Eh apa Terima kasih telah menerima Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman subscriber semuanya Kita nyariknya Tarjat hari ini Yaitu suami istri yang tinggal di daerah Mungkin masuk pegunungan Pak ya Di pegunungan di daerah Bondowoso Karena informasi yang kita dapat pertama kali itu Dusun Telogosari Sehingga kami ini tadi muser-muser tidak ketemu Alhamdulillah kita ketemu Seorang Purnawirawan Polri Yang mana bapaknya ini merupakan salah satu Sepkreber Purnomo Belajar Baik Dan Alhamdulillah bapaknya ketemu tahu ya bu ya Tahu tujuan kita kemana Jadi yang benar ini Yaitu di daerah Trotosari Nah desa Trotosari Kecamatan Telogosari Bondowoso Siap kemendan Kemalaman kemendan Jauh banyak Nah Dia ini senior kita di Kepolisian Alhamdulillah Karena memang Tujuannya kita baik Jadi beliau Oke langsung kita antar Mohon doanya Mudah-mudahan Bapak selamat tetap sehat Amin Nah jadi Ini tadi saya minta pak Nggak usah diantar Biar diantar anaknya saja Saya malah dimarahin Saya masih sehat pak Pur Saya antar ya Mohon doanya Orang-orang baik Tetap harus dikasih kesehatan ya pak ya Amin Pak selamat di depan Kita di belakang ya Dek makasih ya Jadi Alhamdulillah Setelah kita Muter-muter Hampir satu jam Karena memang Ini daerah Pelosok Dan kesalahan kami juga Yang kami tanyakan ini Desa Trogosari Yang sebenarnya Malah desa Trogo Troto Trotosari Jadi ini tadi Muter-muter Nggak ketemu Alhamdulillah Kita ketemu sama Purna Polri Yang sekarang Bapaknya lagi nganter Posisinya ada di depan Namun Informasi yang kita dapat Bahwasannya Rumahnya sudah direhab Jadi ini nanti Kita serahkan Donasi Kepada Ibu ini Tambahan saja Sebesar 5.500.000 Ya Itu Bapaknya Di depan Posisinya Ini kita di atas gunung Ini Jalannya Nggak muat Jadi Satu Satu mobil Harus Ngalah Bisa Oh bisa Oke Ya jadi Teman-teman Saya prefer semuanya Hari ini Kita Dari Lamongan Sengaja datang Jauh-jauh Ke Daerah Bondowoso Yang mana Kita dapat informasi Bahwasannya Suami istri ini Sudah sepuh Jadi Kita panggil Namanya Mbah Misnaya Mbah Misnaya Ini Kurang lebih 8 bulan yang lalu Itu rumahnya Ambruk Kena angin Sehingga Dia harus tinggal Di sebuah gubuk Yang mana gubuk itu Cuma Ber Berdinding Kain Namun Alhamdulillah Atas Kepedulian Warga sekitar Atas Kepedulian Warga disini Sama Pihak Pemerintah disini Sekarang Rumahnya Sudah diperbaiki Ya Kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Warga Dusun Desa Trotoh Sari Bersama Pihak Perangkat Desa Perangkat Pemerintahan Yang sangat Luar biasa Jadi Sekarang Neneknya Sudah Dibuatkan Rumah Diperbaiki Dan kita Akan Menyerahkan Tambahan Donasi Kurang lebih 5.500.000 Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Ini Bisa menjadi Amal Ibadah Kita Semuanya Nah guys Sekarang ini Jalannya Kecil banget Jadi Tim Sengaja Turun Pepet 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 kanan Pepet kanan Pepet kanan Ya terus Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Teman-teman Alhamdulillah Setelah Hampir Lebih Satu jam Setengah Akhirnya Kita sampai Di rumahnya Target kita Ini naik ya Masih Rumahnya naik Karena Kendaraan mobil Sudah gak bisa Jadi sekarang Oh ini rumahnya Yang sudah Belum Oh itu rumahnya Yuk Sekarang Kita kesana Ini Saya ditemani Pak Yanto Yang dines Di Polres Bondowoso Karena Informasinya Juga salah Pak Yanto Juga bingung Alhamdulillah Kita ditemukan Seorang Purna Polri Juga Saffreper kita Pak Selamet Yang mana Tiga orang Ini Aslinya Kelairan Lamungan Semuanya Ayo Semangat Wow Semangat Ini kita Ditemani Oh itu rumahnya Sudah bagus itu ya Alhamdulillah Masalahnya Kita mau kesini Terkendala Kan virus Jadi kita gak bisa Kesini Iya ini Nah Alhamdulillah Sekarang Rumahnya sudah bagus Ini rumahnya sudah bagus Oh ini yang ngamruk ini Oh itu banyak ya Iya Dulu tinggal disini Nggak Ini kan pondok di jalan Oh ini berarti pondok Terus diangkat Karena gak ada tempat tinggalnya Sebentar berarti Suam Jadi gini teman-teman Saffreper semuanya ya Jadi ternyata Suami yang di Mana itu bukan Suaminya 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 Namun karena Sama-sama Nggak Nggak Sehat Terus ini Gubuk ini Cepat disorot Jadi gubuk ini Gubuk di pinggir jalan Bener ya Karena gak punya rumah Jadi Pindah Pindah Ibu tinggal sama siapa Sama saya Oh sama sampean 8 bulan Terus sekarang lagi dibangun Terus sekarang suaminya Di sana di rumahnya Ibunya Karena itu sakit Oh gitu Jadi nanti duitnya Nggak saya serahkan ke neneknya Karena selama ini 8 bulan ini Neneknya dirawat sama ibu ini Jadi nanti Uangnya kita serahkan Nanti sebagian aja Dipegang Biar dia senang Jadi Ada informasi Yang sedikit mirip Bahwasannya Nenek ini Karena gak ngerti uang Jadi beberapa kali Ada orang yang kesini Memang sengaja Masih uang Namun Kalau gak ada ibunya Setelah uangnya Dikasih ke neneknya Uangnya diambil lagi Gitu Ini dikasih 50 Katanya tetangga saya Yang 450 Diambil lagi Jadi Mungkin Iya Uangnya kalau Ini saya kasih pegangan aja ibu Ya Jadi Uangnya sengaja Kita kasihkan ke Apanya Jangan apanya Keponakannya Masalahnya Rumahnya ini Sudah dibangun oleh pemerintah Ya bu Ini kalau ada Sisa belanja Ya pak Terus sebelum Kemarin kok fotonya Ada sama laki-laki Laki-laki itu Suaminya berarti Ya itu Tapi suami-suamian Iya Jadi nenek ini Yang kemarin Ini sempat Memang saya Tahunya itu kan Suami-istri Ternyata Gak suami-istri Suami Namun suami-suamian Karena nenek ini Memang Ya kurang sehat Juga agak Gak mungkin Agak gak normal gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Saya sebut gitu Gak apa-apa Iya pak Emang iya Aku nantikan Terus rumahnya kemarin Kayak apa bu Roboh gitu ya Iya roboh Oh ini Rumah bantuan juga Oh jadi ini Ini dulu dapat Bantuan rumah dari pemerintah Tapi gak ada pundasinya Terus kena angin roboh Terus selama roboh itu Neneknya tinggal disini Sudah pak Barusan dah nyampe Setu bulan disini pak Oh berarti Terus 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 yang ambil pundas ini siapa bu Warga sini Jadi warga disini Karena rasa empatinya Jadi kasihan Kalau neneknya ini Gak ada tinggal Jadi diangkat Lapondok di pinggir jalan Untuk ditaruh disini Untuk ditempatin neneknya Iya maunya itu pak Saya mau rumah sendiri Gak mau sama saya itu pak Oh gitu Oh berarti Berarti neneknya ini Rumahnya roboh itu Sudah hampir 8 bulan Karena dia tidak mau tinggal Sama keponakannya Dia tinggal di mana Dia tinggal di mana berarti bu Ya mau tinggal disini Rumahnya itu mau dibawain Bus ini pak Yang tinggal disini Dulunya kan luka semua Kena roboh rumah kan Oh berarti Oh jadi gini teman-teman Gini sini pak Jadi gini ya Ini salah satu pemuda desa ya Jadi nenek ini sempat kejatuhan rumah Bener Sempat kejatuhan rumah Terus setelah kejatuhan rumah ini Sakit Ya luka Nah setelah luka Sakit Akhirnya dirawat lah Sama nenek Eh sama punakannya Ibu ini yang rawat Nah Karena neneknya ini Karena neneknya ini Tidak mau tinggal satu rumah Setelah dapat Ini rumah gubuk ini Akhirnya nenek ini tinggal disini Tinggal disini Terus sama suaminya itu Yang foto siapa itu Terus difoto Setelah difoto Banyak orang yang dateng Namun Yang kasihan lagi Masih sempat ada yang memanfaatkan Ya bener ya Jadi ada yang Ngasih bantuan 500 ribu Tapi neneknya cuma dikasih 50 Ya enggak nyampe Enggak nyampe semua Enggak nyampe semua Uangnya itu dibawa kembali Sama yang ngasih bantuan Gitu ya Iya Jadi mudah-mudahan semuanya Rezeki kita lancar Berkah barokah Kita semuanya diberikan kesehatan Ini kondisi rumah neneknya Umurnya berapa nek Umur berapa bu Tidak tahu Tidak punya anak berarti Anaknya mati pak Tinggal semua Berarti tinggal keponakan saja Tinggal saya yang ngerawat Pas umurnya Nah jadi tinggal Keponakannya yang ngerawat Mbak sihat-sihat ya Sihat-sihat Tersehat pak Iya Semoga banyak gantinya Amin Saya mengucapkan terima kasih Semoga banyak gantinya Apa itu Semoga lebih besar Amin Jadi ini Ucapan nenek ini Untuk teman-teman subscriber semuanya Mudah-mudahan Teman-teman subscriber semuanya Rezeki-nya banyak Berkah barokah Ya Amin Kondisi ini Kondisi rumahnya ini Berarti ini sudah dibuatkan pemerintah ya Baru ini Baru Anu pak Katanya Kerja sama Kerja sama-sama Tidak tahu Ini ada ketuanya ini Oh mungkin Anu garik ya Mungkin Komunitas yayasan gitu kali ya Iya Oh gitu Atau mungkin duitnya itu dikumpulkan Jadi satu kali ya Iya Katanya Oh jadi gini ya Mungkin ini salah paham Simpang siur Mungkin memang donasi itu Masuk ke neneknya Namun gak diserahkan semua Mungkin gitu pak ya Namun ditampung Sama Sebuah yayasan atau komunitas Yang mana Untuk bikin rumah ini Jadi mungkin loh ya Mohon maaf mungkin tadi Donasi yang masuk itu Memang gak dikasihkan semua Ya pak ya Memang dikumpulkan untuk bangun ini Gitu ya Ini Haji Kawum pak yang Menanggung Sisanya kurang berapa Apapun yang kurang Saya tanggung Haji Kawum kurang mana pak Bucur 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 Ini Pasirnya Pasir yang Sip lagi ya Terus pak Gak punya anak Ibunya Ya Allah Punya anak Tapi anaknya Mati Terus tinggal di atas Gubuk ini Sudah berapa lama Sekitar Sampai Oh gak sampai Sepulah Sudah sampai Paling-paling 20 harian Paling-paling 20 harian Lamanya kan tinggal Sama Di rumah 20 harian Sampai sekarang Oh gitu Baru Ya sudah Teman-teman semuanya Sekali lagi Saya mengucapkan terima kasih Kepada semua pihak Apalagi kepada Komendan saya Siap Pak Selamet Kalau ini tadi kita Gak ketemu Sama Pak Selamet Gak sampai Kesini Mas Nah itu mungkin Ya itu Pemuda sini Oh Mas Ngamunten Yang bantu Ini juga ya Tidak Ini Teman-teman ini Juga yang sudah Membantu Jadi mudah-mudahan Makin Lancar Seginya Bergabaroka Sekali lagi Saya mengucapkan Terima kasih Kepada semua orang Mudah-mudahan Kita semuanya Bisa belajar baik Bisa belajar Bermanfaat Untuk kita semuanya Dari Bondowoso Saya mengucapkan Terima kasih Terus dukung Kegiatan kami Mudah-mudahan Berkabaroka Tebarkan kebaikan Tebarkan kasih sayang Di sekitar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin Semoga berkata Amin Matur Simanun Ayo kita pamit Amin Amin Sehat Oh Matur Simanun Pak Matur Simanun Pak Ngaputin Nekangkata Mas Mas Pamit Oh G G G Pak Mantep Ini Tunggu Mas Tunggu He Terima kasih telah menonton!